Sejak bulan Januari hingga Februari ini, testing COVID-19 di Bengkulu menurun. Hal itu diunggapkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni. Menurutnya, testing COVID-19 saat ini tak lebih dari 100 spesimen yang diperiksa dalam satu hari. Jumlah itu jauh dari target pemerintah, sebanyak 300 spesimen, saat meresmikan laboratorium PCR Bengkulu beberapa waktu lalu. Melemahnya tracing dan testing kasus harian itu diakui Herwan disebabkan fokus tenaga kesehatan pada program vaksinasi. Terkait itu, Herwan meminta kembali tenaga kesehatan untuk menguatkan tracing dan testing kasus agar penyebaran COVID-19 di Bengkulu bisa ditekan. Ternyata memang spesimen suet ini menurun dalam dua bulan terakhir. Oleh karena itu, tadi kita berdiskusi dengan Kepala Sikesmas, ada apa penurunan ini. Nah, tadi ada beberapa informasi yang kita dapatkan. Ya, ternyata tracing kasus kita sudah mulai gendor. Kemudian, kawan-kawan Pekesmas fokus terhadap pelaksanaan vaksinasi. Ya, sehingga kita mengibawa kembali kepada kawan-kawan kita agar mengaktifkan kembali untuk tracing kasus. Hingga saat ini, total spesimen yang telah diperiksa di laboratorium PCR sebanyak 22.157. Dengan hasil positif, COVID-19 sebanyak 4.750 spesimen.